Dalam pembuatan Banten untuk upacara yatnya di Bali, biasanya menggunakan berbagai tanaman yang disebut tanaman upacara. Tanaman untuk upacara yatnya kini mulai sulit ditemui di tengah pasifnya pembangunan di Bali. Untuk menjaga kelestarian tanaman upacara yatnya ini, menggerakkan desa adat Padang Tegal Ubud Giyanyar untuk membuat hutan yatnya. Lokasinya tepat di sentral parkir Monkey Forest. Memanfaatkan lahan desa dengan luas 60 are, ratusan tanaman upacara yatnya ditanam di tempat ini. Tanaman upacara yatnya mulai keperluan manusia yatnya, pitre, buta, hingga dewa yatnya ada di sini. Seperti berbagai jenis tanaman kelapa upacara, kelapa udang, kelapa sudemale, kelapa mulung, dan lainnya. Tanaman upacara seperti pohon pelasa, nagasari, kembang rijasa, hingga paku pakis, dan masih banyak tanaman upacara lainnya. Bisa dijelaskan apa saja sih yang ada di taman yatnya ini, Pak? Di sini berbagai jenis tanaman dipakai untuk upacara dari bayi baru lahir sampai meninggal orang meninggal. Contohnya apa, Pak, tadi daun-daun? Contohnya kalau daun sejenis untuk pengambenan ini daunnya pelasa, itu namanya pelasa. Pak, selain itu tadi ada pohon kelapa juga gitu ya, Pak? Ya, ada berjenis pohon kelapa. Biasanya dipakai untuk upacara dewayatnya dan budayatnya. Yang lima jenis itu yang dipakai untuk arah utara itu kan bungkak mulung namanya. Kalau timur, warna putihnya bungkak bulannya. Kalau sebelah selatan, yang merah bungkak udang. Kalau yang barat, warna kuning itu bungkak gading. Kalau yang di tengah, budamala namanya. Selain dimanfaatkan oleh warga desa setempat, tidak jarang hutan yatnya ini didatangi oleh warga dari luar desa untuk mencari tanaman upacara. Kehadiran hutan yatnya ini diharapkan dapat melestarikan tanaman upacara yatnya yang kini mulai sulit ditemui. Sinta Pramadewi, Kompas TV, Gianyar, Bali